Intro Teman-teman yang satu ini Di sepiap hasil karyanya Selalu mengutamakan kebudayaan dan historinya Dia adalah Jai Sutiator Nah teman-teman sebelum lihat tayangan video berikut ini Oberan aku dengan Jai Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Hai teman-teman sekarang aku udah bersama dengan Jai Sutiator Halo Jai, apa kabar Manca? Baik Jai mau tanya nih Awal karirnya Jai tuh bermula dari mana sih? Kan gue ngeliat nih kayaknya yang Jai Kerja ini tuh banyak banget gitu Iya jadi mulanya saya dulu kan kuliah arsitektur di Universitas Indonesia Terus begitu saya lulus Saya lihat waduh kok jadi arsitektur gajinya kecil gitu ya Terus gak, aduh udah deh Nah terus itu janji saya dulu sama orang tua saya Pokoknya kalau udah jadi insinyur Pokoknya sama orang tua tuh harus jadi insinyur Yaudah sekarang saya bilang Saya udah lulus Boleh gak saya kerja yang saya mau dari dulu Yaitu saya mau kerja di bidang audio visual Nah kebetulan tahun itu baru buka Televisi swasta pertama di Indonesia Akhirnya saya masuk ke situ Nah disitu saya belajar banyak tentang produksi Bagaimana bikin program TV gitu ya Jadi dari situlah awalnya akhirnya saya banyak belajar Tapi waktu saya kuliah Untungnya saya waktu itu main sama Erwin Gutawa Nah kebetulan dia bikin band Karimata Nah jadi saya waktu itu ini deh Wah saya jadi fotografernya, bandnya gitu Terus udah pas bandnya berjalan saya bilang Eh band tuh harus ada ininya loh Harus ada logonya Harus ada desain panggung Harus ada kostumnya Nah akhirnya dia bilang Yaudah kamu aja yang bikin Jadi akhirnya dari situ Pertama kali baru Akhirnya desain panggung Desain lighting Gitu-gitu akhirnya Dari situlah Akhirnya pas lulus Terus saya bilang sama Erwin Yuk kita bikin sesuatu untuk musik Indonesia Jadi akhirnya saya selalu berkolaborasi sama dia Untuk bikin konser musik gitu Tapi kalau yang lainnya Kayak fotografi itu karena dulu Di kuliah itu karena kuliah arsitektur Kita harus jalan Kita harus banyak lihat tempat Jadi kita harus motret Dia kan bilang fotografi ini Ini yang setau gue ya Maksudnya dia juga seorang fotografer Yang bukan hanya meng-catcher Momen kayaknya Fashion juga termasuk Dia juga pernah menjadi salah satu Yang juga involve di majalah bazar Dia bisa ceritanya gak? Dari sekian banyak Membuat satu acara Dengan ide-idenya aja gitu Kok tiba-tiba ada Momen yang fashion gitu Terus bazar gitu Jadi memang Dari hobi fotografi saya Waktu saya kuliah Itu yang paling bergasi Sebenarnya kakak saya Sita Sudiakto Itu kebetulan dia Di majalah remaja Salah satu majalah remaja di Indonesia Dan dia yang pertama kali bilang Yuk mau gak Foto fashion gitu ya Nah pertama kali Dia akhirnya dia bikin Sama teman-temannya ada Majalah remaja Nah disitu pertama kali Saya foto fashion Dan saya senang banget Karena saya bilang Boleh gak Kan dia kakak saya Boleh gak saya bikin Sesuatu yang Yang sederhana Jadi pake kamera kecil Cang Gak kamera gede Jaman itu kan tau sendiri Tau Gue pernah ngerasain sebabnya Fotografer Salah ditanya Studio nya dimana Sementara saya enggak Saya pake Alat sederhana Saya selalu di outdoor Terus saya Kalau foto juga model Pada bingung Karena saya gak pernah Suruh mereka pose Jadi untung konsep saya ini Ditunjang kakak saya Dengan alat-alat yang Sangat ringkas Terus kita selalu Malah ke tempat-tempat Yang zaman itu Yang ke tempat yang Jelek-jelek lah Saya suka foto di bengkel Atau di runtuhan Nah tapi karena Saya dapet jalur itu Dari kakak saya Akhirnya Orang mulai Akhirnya senang Oh fashion itu ternyata Gak selalu harus indoor Jadi dari situ yang saya senang Dan boleh pake Kamera kecil Bahkan saya waktu itu Gak pake polaroid Gitu ya Kalau motret Saya inget Motret cover aja Di Henki Salon Itu di dapurnya Gitu ya Jadi Semua itu Akhirnya Bisa dengan sesuatu yang lain Jadi saya selalu bilang Bahwa kenapa sih Kita gak Selalu memikirkan Sesuatu yang belum pernah Dibikin orang lain Nah itu Untungnya saya ditunjang Waktu itu Sita Subiakto Sama juga Almarhumah Sintia Sujanto Dia yang Memberikan saya kebebasan Terus pemikiran-pemikiran baru Kedalam Fotografi fashion Gitu ya Jadi Dari situ Akhirnya Saya Kenalan dengan Desainer-desainer kita yang hebat Ada Dian Wanapma aja Ada Itang Yunas Ada Prayudi Yang akhirnya Mempercayakan saya Untuk bikin Buku Kalau mereka bikin fashion show Dulu kan Hebatnya gitu Kalau fashion show Bikin buku Bikin Bukunya serius Pemotretannya juga Serius Nah dari situ Akhirnya Saya banyak kenal dengan Desainer-desainer itu Kemudian mereka juga Lihat Ternyata Kamu bisa bikin Panggung ya Bisa desain panggung Akhirnya dari Akhirnya dari Akhirnya dari Fotografi Bisa Bikin Panggung Untuk fashion Bahkan Untuk musik Nah kalau sama Erwin Akhirnya Saya bilang gini Win Kamu yang bikin musiknya Saya yang Bikin apa yang dilihat Jadi istilahnya Dia yang bikin Semua yang didengar Saya bikin Semua yang Terlihat Nah kalau Mendefinisikan Dia sendiri Digaya Style Untuk seorang Fotografer di fashion itu Lebih arahnya kemana Mungkin saya lebih Ke Arah fashion Jurnalistik Dalam artis Saya gak mendirect Kamu Dulu tuh Kalau mau deh Kalau difoto Minta dihitung Saya bilang Kalau gak bisa Kamu harus Ngerasain moodnya Biasanya saya pasangin Lagu Dia harus ngerasain moodnya Dan saya biasanya Dari jauh Dan Saya senengnya Stylis Akhirnya Karena sama kakak saya Dia biarin aja ke saya Nah Justru Disitu saya dapet Sesuatu yang wajar Sesuatu yang Sangat natural Jadi mungkin boleh dibilang Saya menggabungkan Fashion dengan jurnalisme Jurnalistik Itu kan kita Menangkep Momen yang sangat natural Momen yang Tidak dibuat Gitu ya Banyak sih akhirnya Muse-muse saya yang Udah Udah ngerti Gitu ya Salah Maksudnya kayak Sarah Swati Terus waktu itu Ada yang namanya Regina Saya sering banget Gitu ya Foto sama mereka Terus Terus sininya Akhirnya Mariana Mereka Akhirnya udah ngerti Gitu bahwa Ya udah Kalau sama Jaya Kita Lepas aja Kita bergerak aja Nggak usah selalu Ngadap kamera Nggak usah selalu Lihat kamera Itu yang Bikin jadi Seorang model Mempunyai karakter Itu karena Sama Jaya Dibikin bebas ya Mereka mau Berbuat apa Mereka mau jadi Kayak gimana Mereka mau geraknya Bagaimana itu sesuai dengan Feeling sama Moodnya si model Pada waktu itu aja Betul Jadi memang mereka Buat saya Fotografi itu adalah Kerjasama Dan saya malah seneng Kalau dia Mengeluarkan Pengetahuan dia ya Bahwa Oh ini sekarang Maunya seperti ini Oh bajunya seperti ini Oh biasanya di lokasinya Juga Macem-macem gitu Yang kayak Itang Yuna Saya sama Kerakinang ke Candi Suku Gitu-gitu ya Jadi menarik banget Bahwa si model itu Akhirnya memberikan Semua yang dia punya Tapi dengan sesuatu yang wajar Nah ini Jaya kan Dengan sekian banyak proyek Kira-kira proyek mana sih Yang paling Berkesan nih buat Jaya Dan Ceritain kenapa Sampai bisa berkesan banget Sebenernya ada banyak sih Cak Karena saya bikin Fotografi Saya bikin Fashion show Saya bikin Konser musik Saya bikin Musical ya Bahkan saya bikin yang Desain-desain Asitektur lah Apalagi di saat Seperti sekarang Jadi memang Beda sih Cakal Tapi kalau ditanya Pertunjukan ya Misalnya pertunjukan Itu yang paling Saya berkesan Itu waktu Saya bikin Aria Di Monumen Nasional Di Monas ya Itu Sutradaranya Atila Suryajaya Dan Itu mungkin Panggung terbesar Yang pernah Saya bikin Karena panggungnya tuh Besarnya 70 meter Kemudian Orkestra Erwin Gutawa Itu sampai 120 Pis Kemudian penarinya 250 orang Dan itu Di luar Jadi saya Saya desain Bagaimana Panggung saya ini Komposisinya Atau Proporsinya Itu sama Sama Monasnya Jadi orang Nggak lihat Monas Kayak tempelan Cuman background Terus Terus pertama kali Saya semua Ditembak visual Pakai projektor Di Tiang Monas Nya Juga di Cawannya Itu saya bikin Cawan Kayak cawan baru Sebagai panggungnya Dan itu Dilaksanakan Dua kali main Kita di luar Area itu Tentang Pahlawan Perempuan Jakarta Dan tadinya Kita takut Kalau bikin di Monas Gratis Kalau Ceritanya kayak gini Siapa yang mau lihat Tapi ternyata Wah Antusiasmenya Begitu Hebat Begitu Banyak orang Yang datang Dan mereka Sama sekali Nggak protes Dengan apa yang Mereka lihat Malah akhirnya Mereka tahu Oh Tentang tokoh Arya ini Yang Pejuang wanita Betawi Jadi saya senang Bahwa Apa yang Saya buat Dan apa yang Mbak Atila Surya Jaya Buat itu Jadi sesuatu Yang mungkin Jadi Yang terbesar Yang pernah dilakukan Di Monumen Kendalanya apa Jaya Waktu lagi Pembikinan itu Kendalanya yang pertama Adalah itu Kalau hujan Kita gak punya Rencana yang lain Terus Panggungnya miring Jadi Semua penari itu Saya suruh Cuci kaki Pakai Coca-Cola Supaya Keset Dan itu Sebenarnya ini Panggung miring Yang kedua Yang pertama kali Saya bikin Mata api Sama Atila Surya Jaya Itu juga Cerita tradisional Tentang Mangku negara Satu Jadi Itu sih Yang saya senang Bahwa saya bisa Mengangkat Sesuatu yang Orang anggap Tradisional Tapi ternyata Banyak anak muda Yang senang Karena buat saya Penting sekali Kalau tradisi kita Udah dilupakan Sama generasi muda Kita akan Perhilangan jati Diri bangsa ini Dan ternyata Anak muda kita senang Kok Asal kita kemas Dengan menggunakan Teknologi yang sekarang Tapi gak merusak Pakem Tariannya Pakem Gamelannya Gitu ya Jadi Bagaimana kita Mengemas Supaya anak muda itu Senang Dan Dengan melihat Pertunjukan itu Mereka ngerti Kayak mata ati kan Bahasa Jawa Tapi ternyata Kita bisa main di Singapur Kita bisa main di Bawalumpur Gitu ya Jadi Bersanya itu sih Bahwa setiap Pertunjukan itu Harus ada misinya Harus ada pesannya Dan harus membawa Apa yang Bangsa Indonesia ini punya Ini bagaimana sih Saya bisa mendapatkan Inspirasi Untuk membuat Satu pertunjukan Baik itu di film Atau di karya seni yang lain Prosesnya kan susah banget Jadi kalau saya cari ide Gini nih Saya tonton semua Makanya saya mau bikin Pertunjukan musik Saya tonton semua Pertunjukan musik Saya tonton semua Broadway semua Tapi di otak saya Gini Saya gak akan bikin Yang pernah mereka bikin Jadi jangan Orang suka salah Kirain referensi Berarti boleh ngambil Enggak Kalau saya justru Wah ini udah pernah dibikin Jangan pernah saya bikin Kedua Saya selalu minta Praproduksi yang lama Contohnya ketika Waktu bikin mata ati Itu sampai dua tahun Karena buat saya Saya dapet ide Justru ketika melihat Si sutradaranya ini Bikin koreografi Jadi waktu itu saya bilang Sama Mbak Atila Mbak bikin aja dulu Nanti saya lihat Pertunjukan yang Kita bikin Tapi di panggung yang biasa aja Kemudian biasanya tuh Nah saya Biasanya terpancing Ketika saya lihat Kemudian juga terpancing Dari musiknya Itu Ada musiknya Kita punya Saya jadi punya Bayangan gitu Oh musiknya gini Harusnya seperti ini Dan Waktu contohnya Kayak mata ati Ide nya justru Begitu saya lihat Dia bikin konfigurasi yang bagus Dengan Penari yang ratusan Tapi dia bikinnya datar Jadi akhirnya disitu Akhirnya saya punya ide Wah kalau kita miring Kita bisa lihat konfigurasinya Semua penonton bisa lihat Kedua Buat saya Saya perlu Baca literasi tentang ceritanya Karena kebenaran itu Tentang Pangerang Sambar Nyong Yang berkurang Lawan Belanda Saya pergi ke Ke Solo Ke Jogja Saya lihat tempat dia berperang Oh ternyata dia perangnya Gerilia Terus di Di gunung Nah makanya Akhirnya saya bilang Kenapa gak miring aja Terus Konfigurasinya akan terlihat Dan saya gak mau dekoratif Kan biasanya Kalau wayang orang Itu orang Lalu Ini canggih Nah saya cuman miring itu Terus saya bilang Sama video desainernya Kak Abad Sanca Bahcer Kamu bikin deh Buat backgroundnya Tapi jangan harafiah Jangan terus gambar alam Atau apa Tapi Lebih gambar yang lebih grafis Walaupun penari Marah semua Sama saya Kalau Jatuh Cah Udah gitu Saya bikin dari metal Kalau mereka keringetan Jadi licin Tapi saya bilang ke mereka Gak ada Satu pertunjukan yang bagus Itu mudah Bikinnya Kalau mudah Pasti ya Semua orang bisa Tapi kalau Kalau sesuatu itu susah Tapi saya ajarin gitu Saya bilang Ini cara berdiri Di kemiringan Gini loh Harus diagonal Terus saya akalin Itu harus pakai Soda Supaya kita gak Licin gitu Jadi Dalam kita Membuat sesuatu Saya gak pernah Ngejebak Asal Wah pokoknya Laki DC gini Tapi saya kasih Jalan keluarnya Seperti apa Dan buat saya Kalau saya kerja Itu saya Sangat tergantung Sama Teman-teman kerja saya Saya sangat tergantung Sama Yang namanya Inet Lemena Sama Toto Arto Sama Tabasan Cabah Piar Sama Uli Harjasa Karena Kalau saya bekerja Saya perlu Orang-orang Yang tahu Kekurangan saya Orang-orang Yang tahu Kelemahan saya Itu saya perlu Karena Kalau kita lagi Bikin kerja Kadang-kadang Kita ngerasa Oke Padahal ada Orang yang Ahlinya Dari luar Yang bilang Eh Itu harus Tunggu ini Nah itu Buat saya perlu Karena Kerjaan saya Itu adalah Kerjasama Buat saya Itu sangat Kalau Tunggu saya Gak suka Sama saya Saya gak ditunjang Pastinya Dibilang Gak bisa Kita harus tahu Kelemahan kita Jangan kalau Dibilangin Terus Wah malah Nunjukin Gak bisa Tapi kita Gak tahu Teknis Dan yang Disini Kalau kita Menghayal Kita harus tahu Teknis Jadi Jangan Pokoknya Mau gini Jadi kita harus Kasih tahu Jalan keluarnya Sehingga Orang Yang tadi Justru Memberikan Ilmunya dia Untuk Menunjang Kita Tapi Kalau kita Tengah kepala Kita Dibilangin Gak mau Mereka Malah Gak mau Bantu Nah kalau Ini sebaliknya Mereka malah Kasih solusi Eh kalau Kamu mau gini Sebenarnya Bisa dengan Cara ini Nah Itu tadi Yang buat saya Bahwa Kekurangan saya Itu justru Dibantu Oleh orang-orang Di sekeliling saya Karena mereka Menganggap Ini bagian Dari kerjaan mereka Kemarin kan aku Nonton Film dokumenter Aku benar-benar Baru tahu Bahwa Perjalanan Perdagangan Rempah itu Ada Story-nya Gitu disitu Kok Jay tiba-tiba Punya Ide Atau punya Inspirasi Untuk Mengangkat Story ini Di film Banda Apa sih Yang membuat Jay jadi Kaya tertarik Menggarat Tentang Rempah-rempah ini Dari dulu Tuh gak berani Bikin film Karena buat saya Bikin film Susah banget Tiba-tiba Ditawarin Sama Tiba-tiba Tiba-tiba Dokumenter Lagi Dokumenter Itu kan Berat banget Dokumenter Kita gak boleh Salah Karena Semua Kita menceritakan Sesuatu Yang sudah terjadi Atau yang sedang Terjadi Terus Pertama kali ketemu Dia bilang Gini Kita mau bikin film Tapi Judulnya Jalur Rempah Itu tentang Perdagangan Rempah-rempah Jadi dia mau bilang Jalur maritim Indonesia itu Paling hebat Karena Perdagangan Rempah Dan lebih hebat Dari Jalur Sutera Terus saya bilang Ke Lala Kalau namanya Jalur Rempah Ntar Film Masak Lagi gak ada yang dateng Saya bilang Kenapa kita gak Konsentrasi Ke Satu pulau Ini ada pulau yang sangat ajaib Di Indonesia Namanya Bandanera Yang dimana Pada Abad 17-16 Itu Seluruh dunia Mau cari Pulau yang namanya Bandanera ini Karena menghasilkan Pahla Pahla begitu pentingnya Karena waktu itu Belum Diketemukan listrik Belum diketemukan Pendingin Jadi Pahla itu Berharga Karena Bisa mengawetkan Makanan Jadi saya bilang Lala Mau gak Kita Namanya Banda Jadi ini Konsentrasi tentang Pulau Banda Karena Banda ini Buat saya hebat sekali Selain diperebutkan Seluruh dunia Disitu pertama kali Perbudakan terjadi Kolonialisme pertama kali Terjadi Genosida Pertama kali terjadi Disitu Perbudakan pertama kali Disitu Dan kemudian Yang hebatnya lagi Para Founding fathers kita Muhammad Hatta Syahrir Itu dibuang Disitu Cik Tomahanku Dibuang Disitu Habis itu Sekarang Tiba-tiba Begitu listrik Ditemukan Itu Pahla Langsung Gak ada harganya Terus Kita Tahu Disana Bahwa Sebenernya Dulu Kita Punya Manhattan Bayangin Punya New York Pulau Manhattan Itu Dituker Dengan Pulau Run Di Kepulauan Banda Karena Pahla Itu Jadi Dulu Manhattan Itu Namanya New Amsterdam Itu Punya Belanda Pulau Run Dikuasain Inggris Ini Dituker Jadi Inggris Dapet Manhattan Belanda Dapet Bayangin Kalau Nggak Manhattan Itu Tempat New York Itu Punya Kita Gitu Sampai Di Barter Kamala Ini Yang Ada Di Film Ini Juga Ketika Tahun 2000 Ada Konflik Agama Itu Harus Ada Karena Konflik Agama Itu Paling Bahaya Akhir Akhir Ini Ketika Kita Di Adu Domba Dengan Kepercayaan Kita Itu Parah Jadi Saya Bila Kalau Mau Harus Menggambarkan Semua Itu Sampai Sekarang Nah Akhirnya Dia Setuju Nah Terus Waktu Itu Dia Duga Bilang Kamu Lihat Referensi Film Dokumenter Saya Nggak Mau Terpengaruh Dan Saya Jawab Kedua Dua Bulan Setelah Akhirnya Dua Bulan Setelah Itu Bayangin Pas Saking Saya Nggak Pedenya Saya Sampai Calling Inet Lagi Saya Bilang Nek Kamu Harus Nemanin Saya Jadi Production Assistant Karena Saya Nggak Tau Dunia Film Dan Saya Perlu Ditunjang Orang Yang Saya Percaya Akhirnya Saya Minta Waktu Dua Bulan Abis Itu Saya Kelala Saya Bila Boleh Saya Pakai Sistem Saya Sendiri Jadi Saya Bila Saya Mau Pakai Lima Kameramen Dan Yang Saya Pakai Ini Adalah Fotografer Fotografer Hebat Bahkan Ada Beberapa Yang Belum Tau Bikin Video Jadi Ada Oscar Motulot Ada Davy Linggar Terus Untuk Drone Ada Dodon Ramadan Ada Ipung Yang Biasa Di film Kemudian Ada Barley Untuk Underwater Sampai Saya Sendiri Jadi Saya Bila Saya Mau Lima Orang Ini Terus Yang Lebih Berat Lagi Cak Banyak Itu Sudah Nggak Ada Saksi Sejarah Di Bandanera Itu Cuman Ada Benteng Cuman Ada Kebun Palak Dan Saya Bila Saya Nggak Mau Menggambarkan Atau Mengulang Adegan Yang Dulu Misalnya Terus Bikin Belanda Belanda An Yang Garing Nanti Jadi Saya Bila Saya Mau Cari Yang Baru Yaitu Kita Pakai Animasi Tapi Animasinya Saya Tempel Jadi Saya Tetap Shooting Misalnya Saya Mau Bikin Adegan Waktu Orang Orang Banda Dibunuh Di Ikat Sama Kuda Di Pecah Nah Itu Akhirnya Saya Dikudus Kebetulan Ada Animasi Indonesia Yang Begitu Hebatnya Akhirnya Mereka Yang Saya Suruh Bikin Animasinya Jadi Saya Shooting Beneran Di Benteng Tapi Nanti Animasinya Saya Bikin Silhouette Jadi Nggak Harafiah Akhirnya Itu Disetujui Konsep Itu Disetujui Sama Bawa Akhirnya Kita Bikin Tapi Waktu Saya Bikin Memang Tiap Hari Kan Produsernya Nanggak Hari Ini Shooting Apa Nih Saya Pede Ini Ini Padahal Saya Nggak Tahu Yang Saya Lakukan Adalah Semua Kameramen Itu Saya Suruh Baca Sejarah Banda Habis Itu Saya Lepas Kamu Pergi Pulau Hatta Kamu Pergi Pulau Mata Mereka Hebat Tapi Kalau Pakai Video Lebih Hebat Lagi Jadi Saya Bebas Mereka Nah Akhirnya Saya Dapat Kumpulan Gambar Yang Bukan Main Dari Orang Orang Ini Nah Baru Disitu Saya Menyusun Ceritanya Tapi Depan Produsernya Saya Bila Saya Sudah Tahu Padahal Tahu Karena Saya Bila Ceritanya Kalau Dokumenter Itu Akan Ada Waktu Kita Di Sana Karena Kita Begitu Kita Lihat Begitu Kita Ngerasain Baru Kita Tahu Jadi Sampai Yang Bikin Ilustrasi Musiknya Indra Perkasa Itu Saya Suruh Kesana Cak Kamu Harus Lihat Bagaimana Pulau Banda Sekarang Bagaimana Pulau Yang Sekecil Itu Ada 12 Benteng Yang Begitu Besar Berarti Pulau Banda Itu Sangat Penting Dan Yang Saya Sedih Juga Semua Turis Yang Kesana Itu Hanya Diver Jadi Mereka Tidak Peduli Dengan Sejarah Pulau Banda Tidak Ada Yang Pergi Ke Benteng Yang Ajaib Lagi Juga Itu 2016 Saya Bikin Itu Itu Sebelum Saya Ditawarin Lala Jadi Tahun 2015 Saya Tidak Sengaja Amat Teman Saya Pergi Ke Banda Karena Kebetulan Paman Saya Muhammad Hatta Waktu Dia Masih Hidup Dia Bila Kamu Harus Pergi Ke Konsep Miniatur Indonesia Karena Banda Itu Semua Suku Bangsa Ada Disitu Ada Cina Ada Arab Ada India Karena Semua Dagang Dan Disanalah Dia Lihat Bagaimana Membentuk Konsep Negara Kepulauan Yang Cocok Nah Itu Ajaib Tiba-tiba Setahun Kemudian Ditawarin Sama Live Picture Untuk Bikin Itu Dan Akhirnya Itu Berhasil Tapi Waktunya Emang Lama Saya Ngedit Editor Sampai Pakai Tiga Tiga Editor Dan Itu Kita Ngedit Hampir Enam Bulan Gitu Karena Saya Bila Ini Film Untuk Generasi Muda Makanya Edit Harus Gaya Sekarang Terus Lagunya Juga Harus Keras Gitu Ya Kan Orang Biasanya Ngantuk Nica Dokumentar Nah Lucunya Lagi Yang Cerita Kenapa Pakai Reza Rahadyan Nama Aryo Bayu Karena Waktu Itu Saya Lagi Bikin FFI Nica Harus Bikin Acara FFI Kebetulan Seksi Acaranya Reza Terus Saya Bila Rez Saya Nggak Bisa Terlalu Aktif Nih Karena Lagi Mau Bikin Film Dia Bila Nggak Bisa Lu Bikin Film Gue Harus Main Dia Bila Rez Ini Dokumentar Lu Jadi Pohon Dia Bila Nggak Mau Tau Pokoknya Gue Harus Ada Lagi Saya Bikir Dia Buat Narasinya Tapi Dianya Nggak Ada Suaranya Dan Ternyata Narasi Dia Luar Biasa Pendalaman Dia Bacain Narasi Itu Bukan Main Si Reza Ini Sehingga Lengkap Aryo Bayu Yang Versi Inggris Jadi Buat Saya Antusiasme Teman Yang Mendukung Ini Bukan Main Dan Untung Bisa Masuk Ke Bioskop Ya Cak Karena Biasanya Susah Orang Pasti Nggak Laku Jadi Saya Bersyukur Banget Bahwa Film Pertama Saya Film Dokumenter Dan Bisa Masuk Ke Bioskop Dan Akhirnya Juga Dihargai Orang Dapat Penghargaan Bisa Masuk Netflix Dapat Sialamaya Bisa Masuk Nominasi S.A.V Padahal Film Pertama Bukan Main Si Yang Saya Dapat Semuanya Itu Diluar Ekspektasi Dan Ajaib Itu Saya Baru Tahu Ceritanya Setelah Di Editing Kendalanya Apa sih Jaya Kayaknya Kalau dengar Ceritanya Susah Kita Menimajinasikan Sesuai dengan Cerita Terus Diimplementasikan Terus Dibuat Di Tempatnya Langsung Disitu Yang paling Sulit Yang Akhirnya Jaya Bisa Ada Solusinya Nah Yang paling Susah Itu Tadi Tadi Tidak Ada Pengadeganan Saya Tidak Mau Bikin Pengadeganan Itu Yang paling Susah Kemudian Semua Itu Barang Mati Akhirnya Yang salah Kau 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 Kita Shooting Di Benteng Tapi Bawa Anak Kecil Ini Buat Saya Sebagai Metafor Supaya Orang Tahu Proporsinya Ternyata Benteng Sebesar Ini Kalau Tidak Tau Ya Indonesia Dari Zaman Dulu Itu Penghasil Hasil Bumi Yang Selalu Dincir Dunia Dari Repah Dari Minyak Bumi Dari Kelapa Sawit Litium Dan Cobalt Untuk Batere Tapi Kita Gak pernah Makmur Karena Kita Selalu Dibohongin Orang Luar Dibohongin Dari Perjanjian Perdagangannya Jadi Makanya Sosok Metafor Anak Kecil Itu Juga Dan Saya Bikin Kayak Kut Melupakan Masa Lalu Sama Dengan Pematikan Masa Depan Bangsa Kita Karena Kita Akhirnya Mengulang Terus Kesalahan Yang Pernah Terjadi Sebelum Makanya Kenapa Saya Senang Sejarah Kemudian Kenapa Dokumenter Yang saya Buat Itu Bisa Seperti Itu Mungkin Karena Itu Ya Praproduksinya Lama Saya Takut Sekali Kalau Berapa Lama Itu Bikin Bikin Persiapannya Satu Tahun Krunya Kurang Lebih Cuman 12 Sedikit Ya Sedikit Jadi Karena Saya Enggak Mau Pakai Lampu Saya Enggak Pakai Set Gitu Jadi Semua Serba Ringkas Alat Alat Yang Kecil Terus Yang Mereka Semang Kerja Sama Saya Saya Enggak Suka Bawang Pagi Jadi Kalau Shooting Itu Mulanya Jam 2 Siang Karena Buat Saya Dari Jam 2 Sampai Jam 6 Itu Paling Bagus Disana Malam Itu Enggak Shooting Jadi Senang Mereka Saya Punya Background Keluarganya Dari Keluarga Tentara Tiba 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 Bisa Masuk Seni Sebenarnya Orang Ayah Saya Dulu Yang Bilang Jadi Dia Bilang Kamu Kalau Bisa Jangan Jadi Tentara Karena Kalau Dia Jadi Tentara Karena Waktu Itu Negara Memang Membutuhkan Kita Lagi Berjuang Mau Kemerdekaan Tapi Begitu Kamu Mengisi Kemerdekaan Udah Lain Kebutuhannya Udah Lain Gitu Kalau Bisa Jangan Jadi Tentara Tapi Ayah Saya Ini Sebenarnya Dia Sangat Cinta Seni Sekali Dia Senang Arsitektur Dia Senang Lukisan Jadi Dari Kecil Itu Saya Sebenarnya Didoktrin Dengan Seng 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 Sama Dia Jadi Dari Kecil Kita Bukannya Dibawa Ke Taman Ria Atau Ke Disneyland Enggak Malah Dibawa Ke Museum Dibawa Ke Pameran Lukisan Dibawa Ke Toko Antik Dulu Bosen Banget Gitu Tapi Akhirnya Itu Siang Akhirnya Masuk Ke Saya Bahwa Dia Selalu Ajarin Ke Saya Bahwa Satu Yang Gak Bisa Diajakan Itu Selera Yang Itu Gak Bisa Diajarin Bahwa Kita Punya Punya Selera Yang Baik Kita Tahu Mana Karya Seni Yang Bagus Kita Tahu Musik Yang Bagus Film Yang Bagus Itu Gak Bisa Diajarin Jadi Akhirnya Dia bilang Kalau Bisa Kamu Ke Bidang Yang Lain Jangan Ketentara Tapi Memang Dia Sangat Disiplin Dalam Mengajarkan Kita Bahwa Sekolah Harus Selesai Kamu Harus Universitas Harus Bisa Mandiri Gitu Dan Waktu Itu Dibilang Harus Masuk Ke Perburan Tinggi Negeri Jangan Yang Kelapa Gitu Dan Ibu Saya Juga Gitu Yang Saya Senang Ibu Saya Itu Sangat Mempelajari Semua Agama Dia Bilang Bahwa Kamu Harus Baca Semua Kitab Agama Kamu Harus Menghargai Kebudayaan Kita Dia Juga Koleksi Batik Dan Semua Itu Kan Diwariskan Ke Perhiasan Majapahit Jadi Saya Senangnya Ayah Ibu Saya Itu Begitu Cinta Indonesia Karena Waktu Saya Masih Kecil Mereka Takut Saya Lahir Di Angkara Di Turki Karena Ayah Saya Waktu Jadi Kepala Staff Angkatan Laut Dia Jadi Tua Besar Nah Dia Takut Sekali Anak Anak Yang Lahir Di Luar Ini Jadi Gak Punya Rasa Nasionalisme Orang Tua Saya Mengajarkan Bahwa Di Indonesia Itu Gak Ada Perbedaan Warna Kulit Semua Gotong Royong Gak Ada Individual Lisme Semua Dengan Tetangga Bersahabat Jadi Akhirnya Ketika Pulang Saya Senang Banget Pulang Ke Indonesia Senang Banget Karena Belum Pernah Dan Gak Terus Komplain Pulang Lain Di rumah Masih Yang Kompa Jadi Buat Saya Wah Ternyata Indonesia Emang Bagus Jadi Gak Gak Ada Istilahnya Culture Shock Yang Wah Gak Bisa Makanan Kan Juga Gak Ada Dulu Kan Makannya Cornflakes Pas pulang Gak Ada Jadi Itu Si Yang Bagus Dari Orang Tua Saya Mengajarkan Bagaimana Indahnya Indonesia Jai Sharing Dua Buat Teman Teman Yang Ingin Seperti Kaye Jai Untuk Memberikan Knowledge Buat Mereka Terutama Yang Nonton Step Step Apa Aja Untuk Membuat Suatu Karya Seni Baik Itu Film Petunjukan Atau Di pagelaran Seperti Yang Jai Sudah Lakukan Yang 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 Pertama Adalah Kalau Buat Saya Jangan Pernah Melakukan Sesuatu Yang Pernah Diciptakan Oleh Orang Lain Kenapa Enggak Memikirkan Sesuatu Yang Belum Pernah Terpikirkan Oleh Orang Lain Karena Itu Yang Membuat Kita Unik Dan Membuat Karir Kita Panjang Di Indonesia Ini Kan Gitu Misalnya Lagi Musim Fotografer Yang Keren Ini Aja Terus Tapi Gak Lama Karena Bosen Nanti Pindah Nah Tapi Kalau Kita Selalu Bisa Meseleksi Pekerjaan Kita Terus Selalu Memikirkan Sesuatu Yang Orisinal Itu Pasti Jenjang Karir Kita Bisa Panjang Jadi Sebenarnya Yang Namanya Artistic Director Atau Movie Director Pokoknya Yang Dilingkup Kita Itu Sampai Tua Bisa Kerja Satu Satunya Profesi Mungkin Yang Batas Waktunya Bisa Lama Artif Juga Tapi Kalau Kita Punya Karakter Punya Originalitas Yang Tinggi Dan Jangan Pernah Pelagiat Mencuri Ide Orang Mencuri Ide Karya Orang Terus Kita Akuin Itu Ide Kita Jadi Harap Bedakan Namanya Referensi Itu Sebenarnya Referensi Itu Hanya Kalau Buat Saya Sudah Oh Kayak Gitu Sudah Sudah Dibuat Kita Kalau Bisa Jangan Pernah Kedua Lengkapi Literasi Jadi Baca Yang Banyak Sehingga Kita Tahu Kejarahnya Kita Tahu Dasarnya Kemudian Kerjasama Dengan Anak Muda Jadi Jangan Juga Kita Kerjasama Dengan Umuran Kita Tapi Harus Sama Yang Anak Muda Supaya Kita Dapat Masukan Yang Lebih Segar Masukan Yang Lebih Baru Yang Mungkin Kita Sendiri Tahu Tapi Ternyata Ini Jadi Sesuatu Yang Disenangi Karena Bagaimanapun Apa yang Saya Buat Itu Untuk Halayak Banyak Bukan Untuk Saya Sendiri Tapi Sebaliknya Juga Kita Juga Harus Mendukung Kesenian Kesenian Yang Susah Maksudnya Yang Yang Gak Banyak Penonton Kesenian Kontemporer Misalnya Saya Kemarin Tiba-tiba Saya Bantu Tony Prabowo Atau Bunawan Muhammad Bikin Gandhari Teater Kontemporer Dengan Melatih Suryodhamo Nah Buat Saya Itu Perlu Tontonan Yang Jarang Orang Mau Nonton Tapi Ini Pemikiran Baru Yang Mungkin Buat Sekarang Aneh Tapi Nantinya Itu Akan Jadi Sesuatu Yang Untuk Masa Depan Kan Semua Diciptakan Jadi Belum Tentu Yang Bagus Itu Yang Selalu Banyak Penonton Tapi Pemikiran Baru Itu Harus Ada Nenek Moyang Gitu Dulu Juga Mikir Dari Nol Dan Juga Jangan Pernah Mengimplikasikan Ke Indonesia An Itu Dekoratif Kan Kalau Kita Ketemu Klien Ini Mana Indonesia Ini Oh Ada Batik Harus Ada Wayang Kan Gak Gitu Doh Yang Penting Itu Kita Harus Tahu Tentang Kesusastraan Indonesia Sejarah Indonesia Dan Kita Bisa Mengemas Untuk Orang Zaman Sekarang Tanpa Dia Ngerasa Bahwa Ini Tempelan Ada Tradisional Contoh Gini Masa Misalnya Bikin Kantor Wali Kota Di Padang Bentuk Ya Rumah Gadang Padahal Rumah Gadang Itu kan Rumah Keluarga Rumah Keluarga Besar Jadi Itu Situasi Benang Pendekatannya Harus Lebih Original Harus Lebih Apa Yang Kita Rasakan Terima Jepang Jepang Dan Korea Berhasil Memunculkan Kekinian Kebudayaannya Tanpa Mengikuti Kebudayaan Barat Ini Dari Segitu Banyak Achievement Yang Dia Sudah Dapat Apakah Masih Ada Yang Ingin Daerah Ini Atau Ada Yang Belum Terwujud Yang Belum Terwujud Itu Sebenarnya Saya Mau Harusnya Di tiap Kota Besar Di Indonesia Itu Ada Jujung Pertunjukan Yang Tandat Internasional Karena Itu Menyedihkan Sekali Kita Bayangin Punya Begitu Banyak Kebudayaan Dan Kesenian Tapi Kita Tidak Punya Infrastruktur Penunjang Sementara Kalau Kita Lihat Negara Tetangga Kita Singapura Tidak Punya Kesenian Dan Kebudayaan Tapi Mereka Mau Jadi Pusat Seni Asia Tenggara Dengan Membuat Infrastruktur Yang Kelas Dunia Jadi Itu Tadi Yang Kedua Saya Bilang Bahwa Orang Kita Belum Mengerti Apa Artinya Kebudayaan Budaya Dan Seni Jadi Selalu Dikira Kalau Kita Ngomong Budaya Oh Itu Sesuatu Yang Harus Dipanggungkan Padahal Budaya Itu Akal Budi Hasil Karya Suatu Bangsa Yang Digunakan Untuk Kepentingan Orang Banyak Dan Aspeknya Ada Banyak Teknologi Bahasa Adat Istiadat Ini Suka Rancu Contohnya Tiba-tiba Bikin Ekonomi Kreatif Semua Ekonomi Kreatif Bangsa 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 Adalah Itu Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Harusnya Jangan Digabung Karena Ini Kebudayaan Itu Adalah Siapa Kita Jati Diri Bangsa Kita Apa Yang Kita Punya Nah Kalau Pendidikan Ini Bagaimana Kita Mendidik Bangsa Kita Untuk Cinta Kepada Bangsanya Dan Mau Berbuat Sesuatu Untuk Bangsanya Gitu Ya Karena Dua Aspek Ini Saya Kira Yang Paling Dan Ini Belum Tercapai Gitu Makanya Selama Ini Ketika Saya Bikin Petunjukan Musik Saya Bikin Fotografi Atau Apapun Itu Selalu Ada Misinya Bahwa Cintai Bangsa Kita Sendiri Cintai Kebudayaan Kita Sendiri Jangan Pernah Malu Dengan Kebudayaan Kita Sendiri Dan Harus Menjadikan Para Superstar Ini Justru Orang-orang Yang Berbakat Yang Para Juara Matematik Yang Juara Bikin Robot Atlet Harusnya Orang-orang Seperti ini Jadi Terkenal Bukan Sesuatu Yang Tiba-tiba Kita Tahu Sekarang Yang Namanya Influencer Kayaknya Siapa Tapi Begitu Kita Lihat Isinya Kok Isinya Tidak Ada Yang Menggugah Orang Influencer Harusnya Orang-orang Berprestasi Yang Punya Tujuan Untuk Membangun Bangsa Ini Buat Saya Banyak Sekali Orang-orang Hebat Di Negara Ini Tapi Tidak Pernah Dapat Panggung Bahwa Ini Orang Yang Berprestasi Inilah Orang Yang Terkenal Karena Dia Berguna Ini Dari Semua Profesi Ini Akhirnya Jai Benar-benar Memilih Yang Mana Memang Orang Suka Bingung Saya Selalu Menyebut Diri Saya Adalah Pekerja Seni Jadi Semua Yang Saya Lakukan Itu Pasti Ada Hubungannya Sama Seni Karena Buat Saya Seni Itu Sebenarnya Dasar Dari Semua Profesi Menjadi Dokter Menjadi Pengacara Atau Apapun Itu Pasti Ada Yang Namanya Senin Karena Seni Itu Adalah Rasa Yang Kita Dapat Dari Tuhan Jadi Saya Rasa Yang Saya Lakukan Itu Selalu Pasti Berhubungan Sama Seni Dan Selalu Saya Maunya Seni Itu Yang Asli Yaitu Selalu Saya Kembangkan Itu Adalah Seni Indonesia Jadi Yang Saya Bingung Kita Kan Udah Lama Saya Kenal Panca Dari Zaman Di Foto Sita Depan Rumah Di Simpro Ya Itu Mbak Sita Memang Yang Menemukan Aku Untuk Jadi Model Di Majalah Gadis Dan Juga Almaruh Mbak Sintia Jadi Saya Tanya Kira Kira Apa Kok Kita Bisa Seperti Itu Misalnya Saya Dulu Kenal Panca Tapi Sampai Sekarang Masih Kita Bisa Kerjasama Masih Jadi Temen Terus Misalnya Kayak Karina Yang Kita Tahu Dulu Tapi Kita Masih Bisa Main Buat Saya Ajaib Banget Bahwa Saya Amada Tina Sama Bian Sama Siapa Gitu Yang Udah Sophi Udah 30 Tahun Gitu Ya Dan Itu Gak Terjadi Digenerasi Sekarang Jadi Bahwa Saya Punya Temen Saya Terus Intens Tahu Panca Ngapain Ini Ngapain Dan Kita Ketemu Buat Saya Luar Biasa Gitu Karena Banyak Orang Yang Bingung Lu Udah Berteman Nama Dia 35 Tahun Sudah 40 Tahun Gitu Terus Kita Bisa Ketemu Di Satu Pesta Gitu Buat Saya Gitu Saya Gak Tahu Gimana Bisa Begitu Mungkin Kalau Kita Ngomong Soal Di Pekerjaan Kenapa Seperti Ya Jai Masih Seperti Kayak Aku Dan Seperti Kayak Inet Dan Seperti Kayak Sofi Dan Seperti Kayak Karina Dan Isabel Juga Ya Bisa Bertahan Sampai Sekarang Karena Mungkin Itu Komitmen Terus Benar-benar Ngejalanin Profesinya Fokus Ini Yang Kita Dalami Dan Itu Juga Terbawa Di Hubungan Pertemanan Kita Karena Pas Memang Kebetulan Waktu Itu Memang Sama Sama Satu Era Dan Dasarnya Pun Waktu Kita Bekerja Sama-sama Walaupun Bidangnya Beda-beda Yang Satu Foto Model Yang Satu Bintang Film Yang Satu Sebagai Stage Crew Yang Satu Sebagai Fashion Choreographer Tapi Ini Yang Kayak All the Time Memang Kita Udah Sering Ketemu Terus Kerjanya Itu Kayak Bisa Satu Gitu Karena Waktu Jaman Itu Sangat Berbeda Emang Sekarang Kalau Dulu Kita Kayak Keluargaan Semuanya Jadi Satu Sama Lain Sudah Connecting Baik Di Pertemanan Ataupun Di Pekerjaan Nah Kalau Yang Sekarang Mungkin Lebih Individual Karena Model Juga Banyak Ini Lagi Ini Lagi Jadi Mau Enggak Mau Ya Curhat Sama Sama Pertemanannya Sama Sama Dia Lagi Lagi Atau Lingkungan Kita Misalkan Kerjanya Juga Cuma Kita Kita Aja Jadinya Ngobrol Bisa Lebih Daripada Pekerjaan Nah Kalau Sekarang Banyak Kan Terus Gak Pernah Konflik Kan Aneh Kita Ngikutin Oh Dia Gini Ketemu Lagi Kerjasama Lagi Bisa Lagi Terus Banyak Anak Muda Yang Suka Main Sama Saya Ada Geng Yang Saya Pergi Ke Nepal Mereka Bingung Bahwa Ternyata Saya Mas Waktu Udah 35 Tahun Tapi Kita Bisa Nyambung Anak Anak Muda Ini Padahal Kalau Zaman Dulu Kita Pergi Masa Umur 20 Tiba Tiba Rombongan Ada Siapa Ada Jaya Umurnya Berapa 60 Mals Enggak Ini Mungkin Menurut Aku Kita Semua Menjadi Seperti Gini Semua Pake Proses Proses Itu Yang Kita Jalan Satu Per Satu Menuju Sampai Ke Titik Di Atas Itu Yang Bikin Kita Semuanya Bisa Bersatu Bisa Terus Dekat Sekarang Karena Kita Dalam Pekerjaan Melalui Tahap Tahap Itu Dan Di Pertemanan Juga Melalui Tahap Tahap Itu Jadi Tau Oh Lo Baiknya Begini Lo Enggak Baiknya Begini Tapi Kita Bisa Mengerti Gitu Mungkin Rasa Pengertiannya Kita Lebih Tinggi Dan Lebih Juta Daripada Yang Dulu Atau Menjadi Pekerja Seni Pekerja Seni Yang Lain Jadi Hidupnya Memang Lebih Individu Kalau Dulu Kita Ketemunya Kita Lagi Ketemunya Kita Lagi Mau Enggak Mau Kita Harus Dekat Tadi Aku Setuju Yang Jay Bilang Bahwa Harus Bekerjasama Sama Orang Yang Tahu Kita Punya Kekurangan Dimana Terus Kedua Jay Sendiri Kan Juga Banyak Bekerjasama Sama Temen Temen Yang Muda Karena Itu Bagus Juga Buat Kita Kita Tahu Kita Jadi Tahu Itu Aku Setuju Banget Itu Yang Aku Selalu Lakukan Karena Temen Yang Lain Bisa Mengasihkan Bagus Kenapa Kita Bisa Kolaborasi Kan Ya Yang Panjang Ngomong Sama Karina Mabel Seru Dulu Kan Kalau Model Ada Primadonna Dan Selalu Fashion Cok Baju Terakhir Baju Penganten Tiba 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 Sekarang Malah First Face Yang Jadi Primadonna Terus Kemudian Nggak Seribet Dululah Koreografinya Terus Model Sekarang Lebih Down To Art Nggak Menunjukkan Primadonna Mereka Lebih Biasa Lebih Individual Dan Memang Udah Eranya Seperti Gitu Pada Waktu Itu Eranya Merekanya Sebagai Primadonna Desainernya Ya Kita Bisa Bilang Bukan Penunjang Tapi Maksudnya Itu Sekedar Show Biasa Aja Sekarang Udah Bener Bener Di Balik Harus Desainernya Duluan Baru Modelnya Dan Mereka Yang Berprestasi Di Luar Tidak Gembar Gembor Tapi Tiba Tiba Udah Go Internasional Buat Saya Hebat Banyak Oke Jai Thank you Obrolannya Sangat Inspirasi Banget Buat Teman Terima Jadi Terima Kasih Banyak Waktunya Nah Teman Teman Tadi Obrolan Aku Bersama Dengan Jai Semoga Ini Bisa Menjadi Inspirasi Teman Teman Nah Itulah Pembincangan Aku Bersama Dengan Jai Sudiato Seorang Yang Kepribadian Yang Sangat Matam Dalam Berkarya Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Teman Teman Tapi Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Terima Kasih Sub indo by broth3rmax